Kepala Staf Angkatan Darat dan Papua ini menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit yang dideritanya. Upacara penyerahan jabatan wakil Kepala Staf Angkatan Darat kepada pimpinan Angkatan Darat tetap berlangsung dengan menghadirkan istri dan kedua putri almarhum legend TNI Herman Asaribab. Sebelum upacara berlangsung, Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana menerima kedatangan istri dan kedua putri mendiang legend TNI Herman Asaribab di ruang kerjanya. Dalam kesempatan itu, Mudi Herman Asaribab memberikan cendera mata kepada Jenderal TNI Andika Perkasa yang sudah disiapkan suaminya sejak bulan Oktober lalu. Terima kasih Mbak Mudi. Terima kasih. Selain upacara penyerahan jabatan, dilaksanakan juga tradisi pelepasan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk legend TNI Purnawirawan Muhammad Fakhrudin dan almarhum legend TNI Herman Asaribab yang diwakilkan oleh sang istri. Dalam kesempatan ini pula, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa dan jajarannya, kepada Rumah Sakit, Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, kepada Pangdam 17 Jenderal Wasih dan jajaran serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sejak almarhum suami saya dirawat sampai dengan dimakamkan di Jayapura yang telah dilaksanakan dengan hikmat dan lancar. Pengabdian almarhum legend TNI Herman Asaribab dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Membangun Papua Dengan Hati saat ia menjabat sebagai Pangdam 17 Jenderal Wasih, buah karya yang berisi penyelesaian dinamika permasalahan di Papua. Harus dengan hati jika ingin mengabdi di Papua itu juga yang saya sampaikan ke ibu-ibu yang mendampingi suaminya untuk tugas di Papua pahami budaya Papua jika ingin mendampingi suami kita di Papua harus dengan hati. Di penghujung acara, Kasat dan Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana memberikan tanda kasih kepada almarhum legend TNI Herman Asaribab dan istri atas bakti tugasnya untuk TNI Angkatan Darat. Jajar kehormatan dari para prajurit hingga pelepasan menuju kendaraan menjadi salam perpisahan sekaligus tali penguat persaudaraan dalam Ikatan Keluarga Besar TNI Angkatan Darat.